Saya sering main ke tempatnya ya tetangga lah namanya Pak Sarwo sering ngeliat-ngeliat hasil lukisannya kelihatannya menarik lah untuk hati saya ingin mencoba lah awal pertama itu memang ya sulit deh tapi begitu saya jalani ya agak susah agak enggak lah ya itu hubungannya dengan feeling apa-apa itu, image lah ya saya juga minta sharing sama teman-teman yang sudah itu gimana ini hasilnya, mohon sarannya gitu orangnya ya teruskan aja bagus itu kasih sikit kasih gini kurang ini kurang ini kan jadi kan saya itu loh ada kemasukan-kemasukan dan ternyata dilihat lebih bagus gitu loh oh iya iya jadi saya paham terus saya mencoba terus mencoba terus terus eh ada yang apa calonnya minat membeli hasil karya saya saya bersyukur banget loh kok bersyukurkan saya sampai laku gitu loh jadi saya tambah semangat gitu loh nah terus akhirnya terus 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 ya terus saya ikut ke grup juga itu dimasukin jadi kenal sama teman-teman perlu kulukis berbalingga gitu loh nah disitulah awal saya jadinya sampai sekarang jadi tambah semangat lah gitu loh dan hasil-hasil karyanya pun bisa laku gitu loh oh jadi bisa merasakan hasil karyanya gitu loh ternyata gitu ya pelukis berbalingga sih saya itu saya lihat itu hasilkanya itu bagus-bagus kalau hasil karyanya cuma untuk pemasarannya itu yang masih kurang ada pasar atau apa itu loh itu kan yang sementara ini kan cuma kalau ada pameran aja kelihatan di masyarakat gitu kalau ada pameran aja gitu mungkin kalau ada pasar seni lukis apa itu mungkinlah lebih semangat lagi itu para pelukis-pelukis itu lebih semangat lagi gitu ya harapannya ya kalau bisa ya diadakan semacam pasar atau ruko khusus untuk itu pajang pelukis-pelukis semua hasil karyanya bisa ana repa-repan dan gitu kok laku gitu loh sementara kan cuma online-online gitu kan kurang iya kurang rekat berikutnya tiba-tiba aduk video Terima kasih.